Ya, pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Teknologi dan Inovasi, kepada Bapak Dr. Insinyur Tatang atau VIK MSC, dan Prof. Dr. Insinyur Triwijaya yang telah memberikan insight dan juga masukan-masukan yang terbaik, sehingga kami dapat menampilkan peparan proyek kelas ini dengan yang sebaik-baiknya. Next. Ini adalah tim penyusun pada kelompok tiga, ada Pak Iwan Ngabdira Harjo. Nah, latar belakang pada topik kali ini adalah di mana perkembangan industri dunia saat ini memicu perbaikan berkelanjutan di banyak perusahaan untuk dapat bertahan dan juga mampu untuk bisa survive di saat persaingan dunia menjadi sangat sengit. Perusahaan retail yang menjadi bagian daripada industri juga harus senantiasa melakukan perbaikan berkelanjutan untuk memenangkan persaingan. Hal ini juga didorong oleh perkembangan perusahaan retail di Indonesia saat ini. Memang saat ini banyak berkembang perusahaan-perusahaan retail yang berjejaring di mana perusahaan retail berjejaring ini melakukan distribusi barang dagangan dari warehouse yang dimiliki ke toko-toko yang menjadi jaringannya. Hubungan warehouse dan toko walaupun masih dalam satu perusahaan yang sama dapat digatakan sebagai hubungan penyedia layanan dengan konsumen karena sebagai penyedia layanan, warehouse harus menyediakan kualitas pelayanan yang baik kepada toko. Nah terkait adanya perbedaan antara kenyataan dan juga harapan konsumen atas pelayanan yang diterima terutama layanan daripada warehouse ke toko maka perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan bisnis proses di warehouse agar layanan dari warehouse semakin mendekati harapan toko sebagai konsumen pertama. Pendekatan desain thinking juga dapat dilakukan untuk menemukan solusi atas perbaikan bisnis proses di warehouse di mana desain thinking adalah proses berulang di mana kita berusaha memahami daripada pengguna menantang daripada asumsi dan juga mendefinisikan kembali masalah dalam upaya mengidentifikasi strategi dan solusi alternatif yang mungkin tidak langsung terlihat dengan tingkat awal pemahaman kita. Pada saat yang sama desain thinking juga menyediakan pendekatan berbasis solusi untuk menyelesaikan masalah. Dan inilah cara berpikir dan bekerja serta kumpulan dari metodo langsung yang akan dibahas pada topik kesempatan kali ini. Nah, rumusan masalah pada topik proyek kelas pada kelompok tiga yang kami angkat adalah yang pertama adalah bagaimanakah pelayanan yang diharap. Nah, rumusan masalah pada penelitian yang diangkat pada kelompok tiga ini adalah yang pertama bagaimanakah pelayanan yang diharapkan toko dari warehouse. Yang kedua, apasajakah yang menjadi masalah ketidaksesuaian terkait pelayanan dari warehouse ke toko. Dan yang ketiga adalah bagaimana rekomendasi perbaikan bisnis proses agar pelayanan warehouse ke toko meningkat. Sering daripada itu, ketujuan penelitian pada kali ini yang kelompok tiga angkat adalah menentukan layanan yang diharapkan oleh toko dari layanan warehouse. Dan yang kedua adalah menentukan ketidaksesuaian terkait layanan warehouse ke toko. Dan yang ketiga, memberikan rekomendasi perbaikan bisnis proses di warehouse agar dapat memenuhi harapan toko. Manfaat daripada penelitian ini ada dua. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat adalah penelitian ini dapat mengaplikasikan keilmuan terkait manajemen teknologi dan inovasi. Dan yang kedua adalah bagaimana penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kepada perusahaan retail khususnya di dalam memperbaiki bisnis proses. Dan batasan masalah pada kesempatan ini adalah penelitian ini hanya pada warehouse perusahaan retail cabang Cilacap. Dalam hal ini adalah Alfaman. Next. Ini adalah tinjauan pustaka di mana yang pertama yang kami akan angkat adalah mengenai bisnis model kanvas di mana bisnis model kanvas ini merupakan suatu alat atau tools yang mampu menggambarkan logika tentang bagaimana sebuah organisasi menciptakan, memberikan, dan mengontrol nilai dan bagaimana uang diperoleh di perusahaan. Bisnis proses ini juga didefinisikan sebagai sistem daripada sumber daya dan aktivitas yang menciptakan nilai yang berguna bagi pelanggan dan penjualan. Ini juga menghasilkan uang bagi perusahaan. Di mana kalau kita lihat bisnis proses ini memiliki 9 blok yang terdiri dari value proposition, customer segment, customer relationship, channel, revenue stream, key activities, key resources, key partner, cost structure seperti yang kalau kita lihat ada pada gambar di sebelah kanan ini. Nah, kalau kita lihat daripada warehouse bisnis proses di mana kalau kita lihat bisnis proses ini kan memiliki definisi dasar dari sebuah proses di mana yang mana proses sendiri ini memiliki definisi sebagai suatu kegiatan yang terjadi pada waktu tertentu dan memiliki bagian daripada pemulaan serta bagian akhir. Nah, setiap proses yang berlangsung dan berkesinambungan ini antara proses satu dengan proses lainnya dimulai dari awal hingga akhir sehingga terjadi input dan menghasilkan output sehingga terjadinya dan ini adalah output dari bentuk dari bisnis proses. Nah, bisnis proses ini sendiri adalah sebuah struktur ukuran dari aktivitas yang dirancang untuk menghasilkan output yang spesifik untuk pelanggan tertentu maupun juga pasar tertentu. Nah, kalau kita lihat pada proses-proses bisnis yang pertama dimulai dari receiving di mana receiving ini adalah proses awal dari rangkaian proses bisnis di dalam gudang jadi di mana gudang menerima daripada barang yang kemudian masuk ke dalam stok dan ada proses setelah receiving adalah put away nah put away ini adalah tindakan memindahkan atau menempatkan bahan dalam penyimpanan ini adalah put away dan yang ketiga adalah storage di mana storage ini sesuai dengan pengertiannya adalah penyimpanan adalah bentuk bangunan secara fisik untuk penyimpanan barang sampai kemudian barang itu dikeluarkan karena ada permintaan kemudian juga ada order picking di mana order picking ini adalah proses mengambil barang dari penyimpanan untuk memenuhi pesanan pelanggan tertentu nah order picking ini adalah proses mengambil barang dari penyimpanan untuk memenuhi pesanan pelanggan yang kemudian melakukan order kepada kita dan yang kelima adalah shipping shippingnya adalah proses pengiriman barang dengan metode transportasi yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan daripada proses pengiriman tersebut nah ini selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Ihwan Nga Dua terima kasih terima kasih Bapak Alam dalam hal ini kita menggunakan design thinking design thinking adalah sebagai sebuah disiplin yang menggunakan kepakaan dan metode perancang untuk mencocokkan kebutuhan orang dengan apa yang layak secara teknologi dan apa yang dapat diubah oleh strategi bisnis yang layak menjadi nilai pelanggan dan peluang pasar design thinking juga didefinisikan sebagai cara menemukan kebutuhan manusia dan menciptakan solusi baru menggunakan alat dan pola pikir praktis di design menurut institut desain hasil platter di stanford ada lima tahapan dari design thinking yakni metase, define, idea, prototype, dan tes atau uji coba gap analysis gap analysis merupakan alat penilaian bisnis yang dapat mempunyai perusahaan untuk membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang diharapkan analysis gap terdiri dari mendefinisikan keadaan sekarang dan keadaan yang diinginkan atau target dan hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan yang terjadi tetap pemecahan masalah adalah dengan mencari cara untuk mengisi kejangan dengan mencari tujuan yang diinginkan root cause analysis root cause analysis adalah suatu metode pemecah masalah yang bertujuan untuk mendefinisikan akar penyebab masalah atau peristiwa praktek root cause analysis desakan pada keyakinan bahwa masalah-masalah yang terbaik dipecahkan dengan memperbaiki atau menghilangkan akar penyebab bukan hanya untuk segera mengatasi kejala yang jelas dengan mengarahkan langkah-langkah perbaikan pada akar permasalahan diharapkan bahwa kemungkinan terulangnya masalah akan diperkecil demikian root cause analysis sering dianggap sebagai suatu proses berulang dan sering dipandang sebagai tindakan terus menerus important performance analysis atau IPA metode IPA merupakan salah satu cara yang digunakan untuk melihat kualitas pelayanan Martila dan James dan eh sorry ulangi metode IPA merupakan salah satu cara digunakan untuk melihat kualitas pelayanan Martila dan James menyarankan penggunaan metode IPA dalam mengukur tingkat pelayanan dan jasa metode IPA merupakan salah satu cara yang digunakan untuk melihat kualitas pelayanan metode IPA yang digunakan dalam IPA adalah analisis kuadran di mana kuadran ini terbagi ke dalam indeks kepentingan dan kepuasan nilai dari kepentingan digambarkan pada sumber vertikal sedangkan nilai kepuasan digambarkan di sumber sitel menggunakan nilai rata-rata yang ditemukan pada dimensi kepentingan dan kepuasan sebagai pusat dari perpotongan garis seperti terlihat pada gambar di gambar 2.3 kemudian metodologi penelitian dalam penelitian ini kami menerapkan alur penelitian sebagai berikut pertama adalah melakukan studi pendahuluan dan studi literatur studi pendahuluan dalam artian melihat kondisi-kondisi yang ada di lapangan atau perusahaan dan dilanjutkan dengan studi literatur setelah itu kita melihat bisnis model kanvas yang ada terkait dengan proyek setelah itu kita melihat metode penelitian berikut adalah aliran metode penelitian yang kami metode penelitian berikut adalah aliran penelitian dari kami yang pertama adalah langkah studi pendahuluan dan studi literatur studi pendahuluan ini kita lakukan dengan melihat kondisi perusahaan dan studi literatur adalah melihat referensi-referensi yang terkait dengan permasalahan awal yang kita lihat di perusahaan kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan bisnis model kampas kita membuat model bisnis kampas terkait warehouse proses yang ada di warehouse tersebut kemudian selanjutnya adalah merupakan problem dan tujuan penelitian ini setelah disampaikan di depan selangkah step selanjutnya adalah step dengan design thinking step design thinking yang pertama adalah empathize yaitu melakukan interview kepada area manager, area supervisor, dan chip of store mengenai apa yang diharapkan dari layanan warehouse kemudian langkah kedua adalah define melakukan gap analysis antara harapan dan layanan dan aktual yang keselanjutnya adalah melakukan IPA terkait tadi antara harapan dan layanan seperti apa yang terjadi kemudian tahapan selanjutnya adalah idea yaitu melakukan roadcast analysis dari roadcast analysis ini akan ditentukan ide perbaikan proses didesarkan pada roadcast tersebut jadi karena ini menggunakan design thinking coba digali dengan lebih mendalam mengenai solusi-solusi yang mungkin terjadi selangkah selanjutnya adalah prototype yaitu semacam usulan perbaikannya akan menjadi seperti apa kemudian kita lakukan testing apakah akan menghasilkan perbaikan atau tidak dan setelah itu kita lakukan analysis atas keseluruhan penelitian dan kita akan menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi terkait penelitian ini terhadap perusahaan terima kasih sekali lagi kepada Prof. Dr. Insinyur Ratang Attaufik dan juga Prof. Dr. Insinyur Triwijaya atas bimbingan, arahan, serta masukan sehingga kami dari kelompok tiga mampu menampilkan proyek kelas dengan sebaik-baiknya itu saja mungkin saya mujijat alam dan dekan saya Pak Ikhwan Abdirahadjo mengucapkan terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini mana? Tadi agak banyak kotoran bisa saya di Iya, iya, iya Semoga bisa sebelum 12 malam Mau di-close dulu atau sambil buka ini? Buka aja nggak bapak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh